Sampai sekarang kalau kita ke daerah ya, ke daerah nggak ada lagi yang namanya keluhan biarpet, keluhan pemadaman, nggak ada. Dulu kita di 2015 setiap ke provinsi, setiap ke kabupaten, ke kota, ke daerah isinya keluhan mengenai listrik yang biarpet, listrik yang pemadaman. Terutama dari industri parisata, ada hotel tetapi listriknya mati 6 jam, banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Sekarang ya alhamdulillah sudah tidak ada keluhan-keluhan pemadaman listrik, tetapi juga kita tetap ingin membangun pembangkit listrik agar juga mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada. Sehingga investasi apapun, investasi apapun ke Indonesia listriknya siap. Berarti dengan pasokan ini, investasi ini jadi lebih? Ya, kita harapkan dengan ketersediaan semakin banyak pasokan listrik, ketertarikan-ketertarikan investasi untuk pembangun industri itu akan semakin banyak. Ya, disesuaikan dengan permintaan pasar. Saya kira apa, ini apa, yang operasional sudah, yang dalam tahapan konstruksi juga ada, yang dalam tahapan PPA juga ada, saya kira semuanya berjalan. Tapi dikendalikan ya, karena kalau pasokannya juga terlalu banyak, bebannya ada di PLN harus dibayar. Kita harus tahu itu, kita harus ngerti itu, ya. Apanya? Ya, disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau yang kebutuhan kita sangat mendesak, ya dipercepat. Kalau kira-kira di sebuah provinsi, permintaannya masih belum, ya direm. Terima kasih.